Pemirsa penyekatan akses Jembatan Suramadu sisi Surabaya makin diperketat. Upaya memperketat dilakukan menyusul temuan varian baru COVID-19 di Bangkalan, Madura. Aparat gabungan semakin memperketat penyekatan akses Suramadu sisi Surabaya. Penyekatan bahkan dilakukan selama 24 jam. Seluruh pengendara yang melintas diminta untuk menjalani swab antigen. Pengendara yang membawa surat hasil swab negatif diperbolehkan jalan. Upaya penjagaan di akses Suramadu diperketat menyusul adanya pasien COVID-19 dengan varian baru di Bangkalan, Madura. Selama 11 hari penyekatan, sebanyak 30 ribu lebih pengendara di Suramadu menjalani swab antigen. 570 orang diketahui bergejala. Usai pemeriksaan lanjutan dengan swab PCR, 326 orang dinyatakan positif COVID. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Senara Farlisha, wassalamualaikum.